Dia salah satu dari kota futbol. Kisah dimulai pada tanggal 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina. Dimana hari itu adalah hari kelahiran Lionel Andres Messi. Messi dibesarkan oleh ayahnya yang merupakan seorang manajer pabrik baja dan pelatih sepak bola paruh waktu. Dan ibunya yang bekerja di bengkel pembuatan magnet. Mereka adalah keluarga yang sangat mencintai sepak bola. Messi sangat cepat berkembang dalam dunia sepak bola karena dukungan dari semua keluarganya. Saat kecil Messi selalu bermain bola dengan kakak laki-lakinya Rodrigo dan Matias. Dan pada umur yang baru menginjak 4 tahun, Messi telah bergabung ke klub yang dilatih oleh ayahnya yaitu FC Grandoli di kota Rosario. Messi pindah ke klub Newell's Old Boys pada saat usianya 6 tahun. Sebuah klub lokal di kota Rosario. Di sana, Messi bermain selama 6 tahun untuk mengembangkan skill bolanya. Selama 6 tahun di klub itu, Messi mencetak hampir sejumlah 500 gol dan masuk ke dalam member The Mission of 87. Yang mana sesuai fakta bahwa mereka adalah tim pemuda yang hampir tak terkalahkan sejak mereka lahir pada tahun 1987. Hmm, gila nggak tuh? Mantan peletih Messi yang bernama Ernesto Vecchio mengatakan bahwa Messi memiliki kecepatan dan operan yang sangat baik. Lalu pada saat berumur 11 tahun, Messi mendapat beberapa berita yang dapat mengancam karir sepak bolanya. Saat itu, Messi didiagnosis dengan kekurangan hormon pertumbuhan yang membuat masa depannya menjadi diragukan. Dokter pribadi Messi yang bernama Diego Squarstein mengatakan bahwa Messi menyadari tubuhnya yang kecil dan itu menyebabkan beberapa kerugian dalam olahraga. Messi kemudian menjalani perawatan dan harus mengeluarkan biaya hampir 1000 dolar setiap bulannya. Dan pada saat itu, Messi masih bermain bersama Newells sambil berusaha untuk tumbuh cukup untuk menjadi seorang pesepak bola. Keluarga Messi yang kebetulan memiliki koneksi di Spanyol berhasil memasukkan Messi untuk melakukan uji coba di Barcelona pada saat dia berumur 13 tahun. Saat uji coba itu, Direktur Utama Tim Barca, Charlie Reksak, langsung ingin mengontrak Messi karena Charlie melihat bakat instan. Namun karena fakta usia yang masih sangat muda dan Messi bukan berasal dari Katalonia, Dewan Direksi agak ragu-ragu untuk membawa Messi masuk ke dalam tim. Namun beberapa bulan kemudian, tepatnya di bulan Desember, Messi mendapatkan kontraknya yang ditulis di atas kertas serbet. Karena hukum sepak bola Spanyol, Messi saat itu masih belum dapat memainkan liga apapun kecuali laga persahabatan dan pertandingan liga Katalan. Karena itulah hubungannya dengan rekan satu timnya bisa dikatakan hampir tidak ada. Dan bahkan beberapa rekannya menyebut Messi dengan panggilan si bisu. Akhirnya pada tahun 2002, Messi resmi terdaftar di Federasi Sepak Bola Kerajaan Spanyol. Yang artinya Messi telah berhak untuk bermain di semua kompetisi. Messi juga berteman dengan rekan juniornya yaitu Cesc Fabregas dan Gerard Pique. Selama musim 2002-2003, Messi menjadi top scorer dengan 36 gol dalam 30 kali pertandingan untuk tim muda Barcelona. Messi pernah mendapat tawaran yang fantastis dari Arsenal pada tahun 2003, namun Messi menolaknya. Musim 2003-2004 menjadi sebuah momen buat Messi karena mulai didirik untuk masuk ke skuad utama Barca. Ronaldinho adalah orang yang melihat Messi latihan dan mengatakan bahwa Messi adalah the next Ronaldinho dan hal besar berikutnya untuk Barcelona. Messi melakukan debutnya di tim utama Barca pada musim 2004-2005. Usia Messi saat itu adalah 17 tahun 3 bulan. Messi adalah pemain termuda yang pernah bermain untuk tim utama Barcelona. Lalu diperlihatkan cuplikan gol pertama Messi untuk Barca yang diciptakannya saat melawan Alba Cete pada bulan Mei 2005. Messi menjadi pemain tim utama penuh waktu pada musim 2005-2006. Dan dalam beberapa bulan pertama, Messi berhasil membuat fans terpesona. Messi sampai mendapat pujian menjadi salah satu pemain terhebat yang pernah ada dalam sepak bola. Messi benar-benar memperlihatkan kemampuannya di usia yang masih sangat muda. Messi membintangi beberapa pertandingan terbesar yang dimainkan Barca di musim tersebut di antaranya melawan Real Madrid di La Liga dan Chelsea di Liga Champions bersama pemain seperti Samuel Eto'o dan Ronaldinho. Namun sayangnya, menjelang akhir musim, Messi mengalami cedera hamstring yang membuat harus keluar sepenuhnya dari tim utama dan terpaksa melewatkan laga final Liga Champions melawan Arsenal. Hal ini membuat Messi sangat terpukul hingga dia bahkan tidak ikut merayakan kemenangan Barca pada saat itu. Pada musim 2006-2007, menjadi tahun terbosan bagi Messi, meski performa Barca sedang menurun di La Liga maupun di turnamen Eropa. Di musim itu, Messi berhasil mencetak 17 gol dalam 36 pertandingan. Karena kehebatannya, Messi sampai disandingkan dengan Diego Maradona. Messi membuat sebuah gol persis seperti apa yang dilakukan oleh Maradona. Maradona pernah membuat gol dengan menggiring bola sendirian dari tengah lapangan, mengecoh beberapa pemain dan keeper, hingga akhirnya menciptakan gol. Messi melakukan hal yang persis sama saat melawan Getafe pada bulan April tahun 2007. Messi saat itu telah dianggap sebagai pemain terbaik di dunia meski usianya baru mencapai 19 tahun. Messi meraih tempat ketiga di penghargaan Ballon d'Or tahun itu dan tempat kedua dalam penghargaan pemain terbaik FIFA. Tahun 2008 menjadi musim yang buruk bagi Barca, sampai-sampai Ronaldinho bukan lagi dianggap sebagai pemain terbaik dunia dan Barca juga mengganti pelatih Frank Ritschkar untuk musim selanjutnya. Di musim 2009, Pep Guardiola yang merupakan mantan kapten Barcelona mulai menjadi pelatih Barca. Messi meraih penghargaan Ballon d'Or pertamanya pada tahun itu dan juga penghargaan pemain terbaik dunia FIFA. Musim 2009-2010, Messi melanjutkan memecahkan rekor pencetak gol di Barcelona. Rekor sebelumnya diciptakan oleh striker legendaris Barcelona pada tahun 2006, yaitu Ronaldo, dengan 47 gol. Barca berkembang sangat pesat di bawah asuhan Pep Guardiola. Messi pun mendapatkan penghargaan Ballon d'Or keduanya pada musim tersebut. Di tahun 2011, Messi memecahkan rekor pencetak gol terbanyak dalam satu musim, yaitu sebanyak 53 gol dan 24 asis. Dan juga kembali memenangkan Ballon d'Or-nya yang ketiga. Masuk ke musim berikutnya, Messi bahkan lebih bersinar lagi. Messi mencetak 91 gol dalam satu kalender tahun 2012. Membuatnya memecahkan rekor yang pernah dibuat oleh Gerd Müller yang menciptakan 85 gol dalam setahun. Lionel Messi mencetak 91 gol dalam satu kalender tahun 2012. Mauricio Pochettino, yang merupakan mantan manajer Tottenham, bahkan mengatakan bahwa Messi adalah salah satu dewa sepak bola. Dan Messi kembali meraih penghargaan Ballon d'Or keempatnya pada tahun itu, yang membuatnya menjadi pemain pertama yang memenangkan empat trofi. Memasuki musim 2014-2015, Barca mulai dihiasi dengan wajah-wajah baru diantaranya Neymar dan Luis Suarez. Dan bersama Messi, mereka bertiga menjadi momok yang menakutkan bagi tim lawan yang dikenal dengan sebutan trio MSN. MSN menciptakan statistik yang belum pernah ada di dunia sepak bola sebelumnya. Bersama-sama, mereka mencetak 270 gol yang mengejutkan hanya dalam satu musim. Mereka juga memenangkan La Liga berturut-turut. Dua piala Spanyol, satu piala Super Spanyol, Liga Champions, piala Super Eropa, dan piala dunia antar klub FIFA. Total 8 trofi mereka raih hanya dalam dua musim. Sementara itu, kisah berbeda terjadi saat Messi bermain untuk timnas Argentina. Messi memang memenangkan penghargaan pemain terbaik piala dunia, tapi tetap saja Argentina harus kalah dari Jerman pada piala dunia 2014. Selanjutnya, pada piala dunia 2018, Messi sekali lagi menjadi kapten untuk timnas Argentina. Namun, tetap saja tahun itu menjadi kekecewaan lain bagi Messi dan Argentina. Messi gagal mengesekusi penalti pada pertandingan pertama dan harus mengakui kekalahan dari Kroasia. Pada pertandingan melawan Perancis, Argentina harus menelan kekalahan dan kembali tersingkir dari ajang piala dunia. Dan sekali lagi Messi gagal untuk membuktikan dirinya pada tugas internasional. Kembali ke Barcelona, Messi berhasil memenangkan Ballon d'Or kelimanya pada musim 2015-2016. Sebuah pencapaian yang hanya bisa dilakukan satu orang pemain lainnya, yaitu Cristiano Ronaldo. Lalu pada musim 2016-2017, Barca berhasil menjadi pemenang di salah satu laga piala champion setelah mengalahkan PSG. Momen ini dikenal sebagai comeback terbaik karena di lag pertama, Barca kalah 4-0 dari PSG. Barca berhasil mengalahkan PSG 6-1 di lag kedua. Saat itulah trio MSN menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada tahun 2017, Barca harus kehilangan Neymar yang pindah ke PSG. Dan itu adalah akhir dari trio MSN. Namun meskipun begitu, Barca tetap memenangkan gelar La Liga pada musim itu. Di musim 2018-2019, Messi menjadi pencetak gol terbanyak di Eropa dan memenangkan sepatu emas Eropa ke-6-nya. Sebuah pencapaian yang hanya bisa diraih oleh Messi sendiri. Cristiano Ronaldo di belakangnya dengan 4. Di usianya yang 32 tahun, Messi masih dianggap sebagai salah satu pemain terbaik yang pernah menghiasi olahraga. Dan pada tahun itu juga, Messi berhasil melaih penghargaan Ballon d'Or ke-6-nya. Sekaligus menjadikannya sebagai satu-satunya pemain di dunia penerima Ballon d'Or terbanyak sepanjang sejarah sepak bola. Selain dikenal karena keahliannya, Messi juga dikenal karena kesepakatannya dengan merek-merek terkenal dunia. Sejak 2006, Messi telah menjalin kemitraan berkelanjutan dengan merek olahraga Adidas. Dan pada tahun 2017, Adidas membuat kesepakatan sponsor seumur hidup dengan Messi. Selain itu, Messi juga bekerjasama dengan merek seperti Pepsi dan juga EA Sports. Yang membuat Messi memintangi berbagai iklan mereka. Pada tahun 2019, Messi membuka merek pakaiannya sendiri dan juga toko yang dinamakan dengan The Messi Store. Yang menjual berbagai baju branded yang sudah di-endorse dan dipilih sendiri oleh Messi. Banyaknya kesepakatan-kesepakatan itu membuat Messi menjadi pemain sepak bola terkaya kedua di dunia setelah Cristiano Ronaldo. Messi juga dikenal karena banyak melakukan pekerjaan di bidang amal. Messi bahkan mendirikan yayasan sendiri dengan nama Leo Messi Foundation. Messi telah banyak mendukung anak-anak dari latar belakang yang kurang beruntung. Dan anak-anak menyandang disabilitas. Lionel Messi telah berhasil menginspirasi jutaan orang di seluruh dunia. Dan warisan Messi akan tetap hidup selama bertahun-tahun yang akan datang. Semua orang mengenai nama Lionel Messi. Messi adalah kapten Barcelona dan salah satu pemain yang paling diidolakan sepanjang masa. Dan kisah pun berakhir. Amazing Stories. Nah sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Thank you buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang belum subrek, silahkan di subrek dulu channel ini ya guys. Biar kalian bisa terus nonton video-video terbaru dari Bang Ceplok. Sampai jumpa di video selanjutnya. On the Monday, Ranca Bana.